Karena ada orang yang berteman hanya untuk Sekedar mengambil kesempatan Untuk cari keuntungan Banyak yang begitu Kita sebetulnya di dalam membangun sahabat Bukan itu, bukan keuntungan secara material Tetapi keuntungannya bagaimana Bisa memperbaiki diri dan kita meningkatkan Kualitas, kualitasnya gitu Bagaimana kita bisa menjadikan diri lebih baik Dan kebaikan ini kita bawa Sampai kepada akhirat kelak, sehingga pertemanannya Sahabatnya Tidak hanya di dunia saja Sampai ke akhirat kelak Bayangkan Rasulullah SAW Itu dalam kuburnya berdekatan Dengan sahabatnya, Abu Bakar Umar, itu kan berdekatan Saking dinyatakan bahwa Persahabatnya itu tidak hanya di dunia Tapi sampai ke akhirat kelak Jadi orang-orang yang ingin memandang Bahwa sahabat ini bisa menjadikan dirinya Lebih berkembang, menjadi lebih maju Itu sebetulnya coba cek Apakah kita nyaman bersahabat dengan dia Tanda kutip ada keinginan-keinginan tertentu gak Ketika masih ada keinginan-keinginan tertentu Maka itu belum tulus Nasehatnya ketika kita hanya menasehati Ada sesuatu yang kita harapkan Maka itu belum tulus Jadi kita mengangguknya Kita mengiyakannya Ada sesuatu yang kita harapkan gak Berarti itu belum tulus Karena sahabat itu Meskipun bisa jadi Nasehatnya sesuatu yang mungkin Pait kita terima Kita telan gitu Tapi kita mau melakukan Karena kita tahu bahwa itu benar Itu baik Mungkin jiwa kita yang menolak gitu Napsu kita yang menolak Tetapi tidak ada keinginan Bagi seorang sahabat Kecuali kita ingin lebih baik Kita ingin berkembang lebih maju Maka dorongan-dorongan seperti itu Harusnya kita bisa rasakan tuh Ada gak sih sahabat yang peduli kepada kita Lalu menasehati Eh mau ujian loh Kamu harus banyak belajar gitu Ah nanti aja santai Jangan ayo dong Belajar bareng-bareng Kamu susah ya Saya akan ajarkan kamu beberapa hal Yang mungkin dengan cara-cara ini Kamu lebih paham Bisa jadi Itu menunjukkan kepada kita Cara-cara dalam Menemukan metode-metode baru Tapi kita kadang-kadang nolak gitu Enggak ah saya pengennya gini Saya pengennya gitu Nah sahabat yang ingin menjadikan kita lebih baik Itu biasanya Wajahnya itu kadang-kadang tidak kita sukai Biasanya tukang nasihat gitu Biasanya dianggapnya tukang ceramah gitu kan Dianggapnya sok suci gitu Sebetulnya bukan sok suci Tapi kita yang tidak bisa menerima itu gitu Ada orang yang datang Kemudian ngobrol Berkeinginan supaya kita jadi lebih baik Namanya watawa sobil hak Kita ingin menasehati dengan cara-cara yang benar Kita ingin menasehati dalam kebenaran Tetapi nasihat itu oleh Oleh nafsu kita ditolak gitu Padahal itu adalah sahabat yang sebenarnya Yang ingin supaya kita tidak terjerubus di dalam dosa Tetapi kadang-kadang kita yang tidak mensahabati diri gitu Jadi mustahil orang bisa bersahabat kepada orang lain Kalau dia tidak mensahabati dirinya Terima kasih telah menonton!